Anad da'i bi'imani, anal islamu rabbani, sa'ali rayati dawman, wa ahmi safha ikhwani. Yang kedua, Seth, tentang kuasa sawal. Kita punya hutang. Kita dahulukan hutang dulu atau kuasa sawal dulu, Seth? Ya, sebenarnya begini ya. Kuasa sawal itu puasa sunnah yang Nabi sebutkan, man soma romadona, suma atzba'ahu sitan min syawal. Jadi barang siapa yang sudah berpuasa Ramadan, lalu diiringi dengan puasa enam hari di bulan syawal. Jadi seharusnya puasa sawal itu setelah puasa Ramadan selesai. Artinya apa? Bagi yang punya hutang, khususnya kaum wanita yang karena punya hutang, maka seharusnya mengkodok dulu. Baru nanti kalau ada kesempatan, bisa puasa sawal. Kalau tidak ada kesempatan, sudah tidak apa-apa. Jadi puasa sawal itu seyogianya, sebaiknya dilakukan setelah puasa Ramadan selesai dengan semuanya. Jika digabungkan antara puasa hutang tadi dengan puasa sawal, apa bisa boleh, Seth? Oh tidak, ya puasa sendiri yang wajib. Utang itu kan wajib. Maka wajib itu dilakukan, didahulukan dulu, baru kemudian melakukan yang sunnah. Seperti sholat luhur selesai, baru kemudian sholat sunnah bakdia. Jangan dijambur, nggak bisa. Sholat luhur lalu kemudian bakdia sekalian, nggak bisa seperti itu. Sunnah yang digabung seperti ayam mulbit, puasa Senin Kamis dengan puasa sawal? Nah kalau puasa ayam mulbit digabung dengan puasa sawal boleh. Jadi puasa sunnah, sesama puasa sunnah, termasuk juga kalau digabung dengan puasa Senin dan Kamis boleh. Demikian, nggak apa-apa. Puasa sunnah digabung dengan puasa sunnah yang lain, tapi bukan dengan puasa yang fardu. Terima kasih.